Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hakim Langsung saja sebagai intro Saya akan menyebutkan kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sarugunawan MIM E 2019 2268 Disini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit Dan risiko kredit ini merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan Atau lembaga maupun pribadi Dalam menjalankan kewajiban secara tepat waktu Baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo Dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku Dan risiko kredit ini terjadi pada saat Pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati Setelah melakukan keputusan kredit Dan contoh ketidak hati-hatian terjadi karena berbagai macam faktor Dan salah satu baik-baik disebabkan oleh keinginan mendapatkan uang Dengan cepat dan secepat-cepatnya Disini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah Risiko kerugian yang diderita bank Terkait dengan kemungkinan bahwa Saat jatuh tempo kontor batinya gagal Memiliki kewajiban keujuan kepada bank Orang lingkup kinerja suatu lembaga Memberi pengaruh besar pada input dan output yang dihasilkan Aktivitas input dan output tersebut memberi celah Maksudnya berbagai risiko Baik risiko kredit, risiko suku bunga, risiko personal, risiko wasa dan risiko lainnya Risiko kredit dalam pembiayaan Islam Satu, risiko kredit dalam pembiayaan Islam adalah ketidak mampu Penorganisasi menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu Yang kedua, dalam risiko keuangan, perbankan, syariah, risiko kredit Dinamakan non-profit finansi atau NFC NBF Pengendalian kredit pembiayaan disebut dengan fatwa, dengan syariah Yang berikutnya adalah pembahasan pengendalian risiko kredit Disibukan dalam ukuran surat Al-Maidah Quran Surat Al-Isra Surat Al-Quran Al-Surat Al-Baqarah Risiko kredit jangka pendek Yaitu adalah risiko yang disebutkan karena tidak mempunyai suatu perusahaan yang memenuhi Dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek Terutama kewajiban likuiditas Risiko jangka panjang Adalah tidak mempunyai suatu perusahaan yang menyelesaikan sebagai Berbagai kewajiban yang bersifat jangka panjang Seperti kegagalan untuk menyelesaikan Untuk perusahaan yang bersifat jangka panjang Dan juga kemampuan Untuk menyelesaikan proyek Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Yazid NIMK 2019 2247 Prodi Ekonomi Syariah 06 Disini saya akan menjelaskan Mengenai Yang pertama Pengertian Risiko operasional Dan yang kedua Bentuk-bentuk Risiko operasional Baik langsung saja saya akan menjelaskan Mengenai pengertian risiko operasional Pengertian risiko operasional Yakni Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari Masalah internal perusahaan Dan risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya Sistem kontrol manajemen Atau manajemen kontrol sistem Yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan Contoh risiko operasional adalah risiko pada komputer Atau komputer risk Karena telah terserang virus Jadi Pengertian risiko ini Terjadinya risiko pada Atau masalah Internal perusahaan Dan yang selanjutnya Yakni Bentuk-bentuk Risiko operasional Bentuk-bentuk risiko operasional ini Ada tujuh Yang pertama Mengenai risiko Bentuk risiko pada komputer Risiko pada bidang komputer Ini bisa terjadi karena Berbagai faktor Seperti faktor Masuknya virus Disebabkan oleh Proteksi software Yang tidak memadai Dalam suatu Perusahaan kebutuhan seorang IT Informasi teknologi Yang memiliki kualitas Dan kompetensi Yang memadai Bahkan jika diperlukan Memiliki tarif pusat Sangat diperlukan Jadi Bentuk Bentuk risiko Operasional Yang pertama ini Menggambarkan Bentuk risiko pada Komputer Atau komputer risk Dan yang kedua Yang kedua Yang ini Mengenai Bentuk risiko operasional Kerusakan Main Main tanah sepabrik Yang dimana Bagi setiap perusahaan Khususnya perusahaan Yang memiliki mesin Sangat Mengendalikan Pada kualitas Perawatannya Dalam Menunjang produksi Maka biaya Pemeliharaan Perawatan Dan Pengan Pergantian Peralatan Pabrik Bersifat rutin Jadi bentuk Operasional yang kedua Yang ini Mengenai Perawatan Atau Perawatan Bagi Atau perusahaan Dan yang ketiga Yang ini Bentuk 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 Operasional Kecelakaan Kerja Dimana Kecelakaan Kerja Terjadi pada saat Suatu perusahaan Tidak menerapkan Dan Memberikan suatu Konsep Keselamatan Dan Kejaminan Bekerja Sesuai Barang Dengan Aturan Dan Ketentuan Yang berlaku Kecelakaan Kerja Ini Menjelaskan Atau Mengenai Keselamatan Kerja Atau Keselamatan Bagi Para Bekerja Dan Yang Selanjutnya Kesalahan Dalam Bentuk 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 Risiko Operasional Kesalahan Dalam Pembukaan Secara Manual Risiko Dalam Bidang Pembukaan Secara Manual Sebenarnya Terjadi Pada Beberapa Sebab Seperti Yang Pertama Pembukaan Secara Manual Ditulis Atau Dijatat Umumnya Dikertas Sehingga Pada Saat Suatu Kantor Mengalami Kebanjiran Kebakaran Kesalahan Dalam Tidak Bisa Atau Sulit Untuk Mencari Penggantinya Selanjutnya Ini Bentuk Risiko Operasional Mengenai Kesalahan Pembelian Barang Dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang Yang Dibeli Dapat Ditukar Kembali Risiko Seperti Ini Timur Pada Saat Kesepakatan Dalam Setiap Pembelian Barang Tidak Mengenai Mengenai Pembelian Barang Yang Belum Disepakati Dan Yang Selanjutnya Atau Yang Terakhir Yang Bentuk Risiko Operasional Mengenai Pengawal Otsuk Kring Dimana Penerima Dan Penempatan Pengawal Secara Konsep Otsuk Kring Ini Memberi Pengaruh Besar Bagi Perusahaan Baik Secara Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Baik Sekian Cuma Yang Bisa Saya Jelaskan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Saya Wadatuna Sanar NIM E 2019 22 58 Akan Menjelaskan Tentang Materi Risiko Operasional Yang Sebelumnya Telah Jelaskan Oleh Saudara Yazid Pengukuran Risiko Operasional Salah Satu Teknik Untuk Mengukur Risiko Operasional Adalah Dengan Menggunakan Dua Klasifikasi Yang Pertama Frekuensi Atau Probabilitas Terjadinya Risiko Yang Kedua Tingkat Keseriusan Kerugian Atau Impact Dari Risiko Tersebut Pengukuran Risiko Operasional Dapat Dilakukan Dengan Menempatkan Tingkatan Dari Setiap Bentuk Risiko Yang Terjadi Yaitu Semakin Tinggi Risiko Maka Semakin Tinggi Kemungkinan Untuk Mendapatkan Pengembalian Dari Yang Diharapkan Dengan Asumsi Risiko Dan Return Atau Pengembalian Bersifat Linear Kemudian Biaya Untuk Risiko Operasional Untuk Mengatasi Risiko Operasional Suatu Perusahaan Maka Perusahaan Harus Membuat Analisa Yang Mencakup Yang Pertama Menghitung Dan Memetakan Bentuk Risiko Yang Sedang Dihadapi Dan Yang Akan Dihadapi Kedua Memerhitungkan Berapa Biaya Yang Harus Dialokasikan Menyangkut Pengelolaan Risiko Ketiga Memutuskan Pembentukan Mekanisme Seperti Apa Yang Akan Layak Diterapkan Untuk Mengelola Risiko Dan Yang Terakhir Memutuskan Dari Mana Sumber Dana Yang Akan Dialokasikan Dan Modal Kerja Modal Kerja Adalah Dana Yang Dikuarkan Oleh Perusahaan Untuk Membiayai Aktivitas Operasional Setiap Harinya Seperti Membeli Bahan Baku Membayar Gaji Pegawai Membayar Tagihan Listrik Membayar Tagihan Telepon Dan Berbagai Tagihan Lainnya Dimana Setiap Pembayaran Yang Telah Dilakukan Harus Dicatat Dan Dibukukan Secara Terperinci Baiklah Sekian Penjelasan Dari Saya Tentang Risiko Operasional Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Suci Bidadinikan Disini Saya Akan Menjelaskan Mengenai Risiko Fruit Fruit Atau Kecurangan Adalah Sebuah Tindakan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Untuk Memperoleh Keuntungan Pribadi Maupun Kelompok Dimana Tindakan Tersebut Menyebabkan Kerugian Bagi Pihak Lainnya Sebab Kecurangan Ini Adalah Individu Itu Sendiri Dimana Sifat Dasar Dari Individu Itu Suka Berfoya Foya Jadi Untuk Memenuhi Keinginannya Tersebut Dia Akan Melakukan Kecurangan Di Perusahaan Tersebut Saat Dia Melakukan Tindakan Kecurangan Tersebut Itu Akan Berjalan Mulus Jika Tidak Ada Kontrol Dari Pemimpin Perusahaan Lalu Kecurangan Dibagi Menjadi Tiga Sebab Karena Adanya Tekanan Adanya Peluang Dan Adanya Rasionalisasi Lalu Tanda-tanda Kecurangan Yang Dilakukan Pihak Manajemen Itu Ada Contoh Kasusnya Yaitu Misal Perusahaan A Ini Memanipulasi Pembukuan Atau Pendapatan Perusahaan Misalnya Pendapatan Perusahaan Itu Sebesar 6 Miliar Dolar Amerika Serikat Tapi Dilaporkan Ke Yang Bersangkutan Dan Disini Terjadi Kecurangan Dimana Laporan Pembukaan Ini Dimanipulasi Lalu Yang Selanjutnya Adalah Kecurangan Pada Bagian Marketing Ini Biasanya Mengubah Biaya Atau Harga Yang Sudah Ditetapkan Oleh Perusahaan Contoh Kasusnya Itu Adalah Misalnya Perusahaan A Ini Menjual Barang Yaitu Keprodusen Sebesar 9.300 Rupiah Namun Dijual Sebesar 9.500 Rupiah Nah Ini Kelebihannya Ini Ini Dinaikkan Tanpa Sepengetahuan Dari Perusahaan Yang Bersangkutan Lalu Yang Selanjutnya Adalah Kecurangan Pada Bagian Produksi Dimana Mereka Menurunkan Standar Dari Produksi Tersebut Dan Memproduksi Lebih Banyak Dari Yang Diberintahkan Dan Kelebihannya Itu Akan Dijual Secara Pribadi Untuk Keuntungannya Maupun Kelompoknya Contoh Kasusnya Adalah Suatu Perusahaan Penerbitan Buku Dimana Pemegang Hak Cipta Ini Melakukan Perjanjian Kepada Penerbit Sebanyak 4.000 4.000 Eksemplar Buku Namun Pada Pihak Penerbitnya Ini Diproduksi Sebesar 5.000 Eksemplar Nah Untuk Kelebihannya Ini Keuntungannya Itu Diambil Oleh Pihak Penerbit Tanpa Semengatauan Dari Pemegang Hak Cipta Lalu Selanjutnya Adalah Kecurangan Pada Bagian Keuangan Dimana Ini Dirubah Angka-angka Pada Laporan Keuangan Seperti Memanipulasi Laporan Keuangan Dengan Sedemikian Rupa Disini Pihak Yang Paling Membutuhkan Laporan Keuangan Adalah Investor Lalu Contoh Kejurangan Pada Bidang Keuangan Ini Adalah Pihak Kreditur Ini Melaporkan Bahwa Proyeknya Ini Mengalami Kesulitan Misalnya Terkena Bencana Alam Dengan Tujuan Agar Mendapat Keringanan Atau Bahkan Dihapus Bukukan Atas Segala Kewajibannya Lalu Yang Selanjutnya Adalah Resiko Pada Bagian Sumber Daya Manusia Dimana Pada Kecurangan Sumber Daya Manusia Ini Ada Campur Tangan Dari Orang Dalam Dimana Ia Sudah Mengetahui Kondisi Di Lapangan Contoh Kasusnya Adalah Misalnya Perusahaan Ini Membutuhkan Lulusan Sardiana Akutansi Namun Karena Ada Pihak Dalam Ini Yang Mengajukan Pekerjaan Itu Lolos Begitu Saja Tanpa Melalui Tes Atau Kualifikasi Yang Dibutuhkan Oleh Perusahaan Itu Sendiri Lalu Yang Selanjutnya Adalah Kecurangan Pada Bagian Manajemen Labah Ini Adalah Tindakan Untuk Mengatur Labah Sesuai Dengan Yang Dikendaki Oleh Pihak Tentu Atau Terutama Oleh Manajemen Perusahaan Lalu Yang Selanjutnya Adalah Bentuk Kecurangan Pada Insider Trending Ini Merupakan Informasi Hanya Dikuasai Oleh Sekelompok Orang Yang Harusnya Disebar Tetapi Ditahan Oleh Kelompok Tentu Dengan Tujuan Agar Informasi Ini Bisa Terjaga Keaslianya Tanpa Ada Manipulasi Dari Pihak Pihak Terentu Selanjutnya Adalah Bentuk Tindakan Investigasi Kecurangan Dengan Pendekatan Interview Ini ada beberapa Yang terpenting adalah Menggunakan Cara Interogasi Yang Halus Dan Sopan Hindari Kekerasan Dan Intimidasi Kedua Ini Menggunakan Ases Praduga Yang Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dan Yang Ketiga Kemukakan Fakta Bukan Dari Opini Lalu Lalu Penting Juga Pada Interview Untuk Yang Satu Ini Mengajukan Pertanyaan Dan Yang Satunya Lagi Mencatat Dan Mendengarkan Dan Terakhir Adalah Beberapa Solusi Untuk Menjaga Terjadinya Resiko Kecurangan Ini Yang Pertama Adalah Meningkatkan Pengendalian Intern Yang Terdapat Pada Perusahaan Yang Kedua Melakukan Seleksi Pegawai Ini Secara Ketat Yang Ketiga Memberikan Imbalan Yang Memadai Untuk Seluruh Pegawai Tidak Ada Hak Delikasi Dan Yang Selanjutnya Adalah Melakukan Pembinaan Rohani Yang Terakhir Adalah Manajemen Itu Harus Memberikan Contoh Yang Baik Bertindak Jujur Adil Dan Bersih Sekian Penjelasan Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Saya Muhammad Wabarakatuh Menurut 2019 2262 Akan Menjelaskan Tentang Risiko Likwiditas Yang Pertama Adalah Pengertian Risiko Likwiditas Risiko Likwiditas Ini Adalah Risiko Yang Disebabkan Bank Tidak Mampu Menuhi Kewajiban Yang Telah Jatuh Tempoh Risiko Ini Memcul Manakala Bank Tidak Mampu Menuhi Kebutuhan Dana Dengan Segera Dan Dengan Bayang Sesuai Baik Untuk Memenuhi Kebutuhan Tantaksi Sehari Hari Guna Untuk Memenuhi Kebutuhan Dana Yang Mendesak Risiko Likwiditas Ini Dalam Islam Harus Diminimalisir Jika Kewajiban Diakhirkan Tanpa Uzur Maka Termasuk Indekan Zolin Poin Tersebut Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Ta'ala Pada Quran Surat Ayat 65 Yang Selanjutnya Yang B Penerapan Manajemen Risiko Likwiditas Bank Wajib Menerapkan Manajemen Risiko Likwiditas Secara Efektif Baik Secara Individu Maupun Konsolidasi Dengan Perusahaan Anak Tujuan Utama Penerapan Manajemen Risiko Likwiditas Adalah Memastikan Kecukupan Dana Secara Harian Baik Saat Kondisi Normal Maupun Krisis Dalam Memenuhi Kewajiban Secara Tepat Waktu Dari Berbagai Sumber Dana Yang Tersedia Termasuk Memastikan Kesediaan Aset Likwid Berkualitas Tinggi Yang C Sistem Pengendalian Internal Risiko Likwiditas Pengendalian Internal Risiko Likwiditas Dapat Dilakukan Dengan Cara A Indikator Peringatan Limit Indikator Peringatan Dini Yang B Penetapan Batasan Atau Limit Yang C Penyediaan Sumber Likwiditas Itu saja Yang Bisa Sampaikan Terlebih Nya Maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Selly Pramadani Min E 2019 2260 Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Manitimen Risiko Yaitu Pada Materi Risiko Pasar Risiko Pasar Sendiri Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Bagian Definisi Dan Bentuk Bentuk Yang Pertama Yaitu Definisi Risiko Pasar Apa Risiko Pasar Itu Sendiri Nah Resiko Pasar Itu Sendiri Ialah Dimana Kondisi Yang Dialami Perusahaan Yang Disebabkan Perubahan Kondisi Oleh Situasi Pasar Di Luar Kendali Dari Perusahaan Itu Sendiri Jadi Dimana Disini Pasar Mengalami Beberapa Kendala Kendala Yang Tidak 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 Ditangani Oleh Perusahaan Itu Sendiri Terjadi Di Luar Tidak Perusahaan Nah Untuk Resiko Pasar Sendiri Biasanya Disebut Dengan Resiko Menyeluruh Yaitu Dialami Oleh Seluruh Perusahaan Dan Sifatnya Sendiri Yang Menyeluruh Nah Dalam Perspektif Islam Sendiri Resiko Pasar Ini Dikelompokkan Menjadi Dua Yaitu Resiko Pasar Yang Terukur Atau Contable Dan Tidak Terukur Atau Uncontable Nah Selanjutnya Kita Bahas Tentang Bentuk Bentuk Resiko Pasar Sendiri Yang Pertama Ada General Market Risk Atau Resiko Pasar Secara Umum Nah Disini Dijeraskan Bahwa Resiko Pasar Secara Umum Itu Disebabkan Oleh Suatu Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Tersebut Dan Kebijakan Tersebut Mampu Memberi Pengaruh Bagi Seluruh Bisnis Yang Sudah Dijalankan Nah Contohnya Apa Contohnya Ketika BI Menaikan Suku Bunga Atau Biasanya Kita Dengan 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 Sebutan Kata BI Rate Nah Itu Pengaruhnya Nanti Akan Berhubungan Dengan Interest Rate Relate Instrument Yang Nantinya Yang Berhubungan Dengan Perbankan Dan Para Masabah Pasti Akan Cepat Mengambil Keputusan Untuk Mengambil Kredit Dan Mendepositokan Sejumlah Uangnya Kembang Jadi Dalam Meminimalisir Resikonya Tersebut Seperti Itu Nah Untuk Yang Kedua Yaitu Ada Specific Market Risk Nah Resiko Pasar Secara Khusus Atau Umum Maaf Spesifik Nah Untuk Penjelasan Yaitu Dimana Resiko Pasar Ini Dialami Secara Khususus Nah Pada Sebagian Atau Sektor Bisnis Yang Sifatnya Juga Menyeluruh Contohnya Apa Contohnya Dalam Perusahaan Terdapat Suatu Produksi Barang Yang Sifatnya Haram Dan Telah Mengandung Bahan-Bahan Yang Berbahaya Contohnya Pada Perusahaan Makanan Telah Ditemukan Bahwa Di Dalamnya Terdapat Kandungan Lemak Babi Hal tersebut Akan Berpengaruh Pada Proses Penjualan Atau Proses Produksi Yang sudah Didistribusikan Ke masyarakat Nantinya Akan Berpengaruh Pada Nambah Perusahaan Itu sendiri Terima kasih Penjelasan Dari saya Mohon maaf Apabila Dalam Penjelasan Saya Mengalami Salah Kata Ataupun Kurang Jelas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Muhammad Hakimi Dayat NIME 2019 2267 Disini Saya akan Menjelaskan Tentang Kategori Kategori Yang Masuk Risiko Pasar Secara Umum Yang Pertama Adalah Foregan Exchange Rix Atau Risiko Nilai Tukar Risiko Nilai Tukar Adalah Risiko Yang Terjadi Pada Hubungan Mata Uang Dalam Negeri Dan Mata Uang Asing Akibat Adanya Fluktuasi Perusahaan Dalam Ekonomi Makro Yang Kedua Adalah Interest Rate Rix Atau Risiko Suku Bunga Risiko Suku Bunga Adalah Risiko Yang Dialami Akibat Dari Perubahan Suku Bunga Yang Terjadi Di Pasaran Yang Mampu Memberikan Pengaruh Bagi Pendapatan Perusahaan Yang Ketiga Adalah Commodity Position Rix Atau Risiko Perubahan Nilai Commodity Adalah Risiko Yang Terjadi Potensial Kerugian Bagi Bank Sebagai Akibat Dari Perubahan Yang Memberi Pengaruh Buruk Dari Commodity Price Terhadap Posisi Bank Yang Terkait Dengan Kontrak Komunitas Yang Keempat Adalah Equity Position Rix Atau Risiko Perubahan Kekayaan Kondisi Dimana Kekayaan Perusahaan Mengalami Perubahan Dari Biasanya Sehingga Perubahan Tersebut Memberikan Dampak Pada Keuntungan Dan Kerugian Selanjutnya Adalah Politik Rix Atau Risiko Politik Adalah Stabilitas Politik Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Bagi Sesuatu Negara Jadi Risiko Politik Sesuatu Suatu Politik Bisa Menyebabkan Dampak Bagi Risiko Pasar Yang Selanjutnya Adalah Hubungan Fair Exchange Rix Dan Perbankan Perbankan Sendiri Itu Adalah Lembaga Mediasi Yang Menghubungkan Mereka Yang Kelebihan Atau Kekurangan Dana Jadi Secara Otomatis Perbankan Tersebut Dengan Sendirinya Masuk Kedalam Risiko Pasar Kondisi Dan Situasi Terbentuknya Risiko Pasar Terjadi Karena Disebabkan Oleh Berbagai Faktor Yang Berada Di Luar Kendali Perusahaan Atau Perbankan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Gejolak Harga Di Pasar Masyhud Ali Ada Enam Faktor Yang Mempengaruhi Gejolak Harga Di Pasar Yakni Yang Pertama Faktor Fundamental Ekonomi Yang Kedua Terjadinya Peristiwa Besar Dalam Ekonomi Dan Politik Yang Ketiga Campur Tangannya Finansial Autoritis Yang Keempat Perimbangan Kekuatan Permintaan Dan Penawaran Yang Kelima Likuiditas Pasar Dan Yang Terakhir Suburnya Kegiatan Arbitrag Itulah Penjelasan Dari Saya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekuatan